Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 119 Tapi begitu kata-kata itu jatuh, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Sing Jun langsung masuk. Melihat Sing Jun datang, Cui Ziyuan sangat ketakutan hingga keringat dingin langsung keluar. Apa yang dia katakan barusan sangat memberontak bahkan Sing Jun tidak memperhatikannya. Sing Tuan Sing, Cui Ziyuan gemetar, dan buru-buru menarik kursi di kursi utama untuk Sing Jun, Tuan Sing, duduklah, Sing. Jun duduk perlahan, lalu mendongak sedikit dia berkata kepada Cui Ziyuan, Menir Cui, saya benar-benar ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah yang terbesar di Departemen Penjualan? Cui Ziyuan membenturkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan, Tuan Sing, saya hanya berbicara omong kosong. Siapa tidak tahu bahwa Anda adalah yang terbesar di perusahaan, Hagen itu tidak tahu aturannya, dan bahkan menantang saya, saya hanya ingin memberinya pelajaran. Kamu tahu siapa yang terbesar? Sing Jun mengangkat mulutnya sedikit, lalu melembaikan tangannya dan berkata, duduk. Sekarang Hagen mengetahui niat Sing Jun, dia akan mengenal Sing Jun dengan baik dan melihat metode apa yang dia miliki. Melihat Hagen benar-benar duduk di sebelah Sing Jun, Cui Ziyuan langsung berteriak, Hagen, apakah kamu tahu siapa kamu? Apakah kursi itu untukmu? Kamu harus tahu bahwa kursi seperti itu hampir langka, dan semua orang ingin duduk oleh Sing Jun. Jun, agar aku bisa mendapatkan kasih sayang dengan Sing Jun. Sekarang Hagen benar-benar duduk di sebelah Sing Jun, yang membuat Cui Ziyuan merasa sangat tidak puas. Semua orang juga memandang Hagen dengan marah. Sebagai pendatang baru di Departemen Penjualan, Hagen tidak memenuhi syarat untuk duduk di samping bos untuk makan malam. Bahkan orang tua seperti mereka mungkin tidak bisa. Posisi di kiri dan kanan Sing Jun pasti berikan pada Cui Ziyuan dan San Xiaomeng. Apa? Apakah ada kualifikasi untuk duduk? Apakah tertulis di bangku bahwa saya tidak bisa duduk? Kata Hagen dengan senyum dingin. Hagen, Anda tidak tahu apakah Anda benar-benar tidak tahu atau tidak. Saya pikir Anda sengaja melakukannya. Anda ingin dekat dengan Tuan Sing? Bukan. Anda hanya seorang salesman baru. Apa jenis trik yang kamu mainkan? Posisi itu untuk menir Cui. Pertahankan. Wang Lanlan juga dengan marah menuduh Hagen. Semua orang juga dengan keras mengkritik Hagen. Mengatakan bahwa dia hanya ingin menjilat menir umum. Dengan posisi yang bagus, mereka, karyawan lama, tidak dapat mengambil giliran. Mengapa membiarkan Hagen duduk? Tidak ada yang seimbang dalam pikiran semua orang. Jadi mereka menyalahkan Hagen. Hagen melirik kerumunan. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Jangan memaksakan ide-ide Anda pada saya. Saya tidak peduli siapa yang Anda tambahkan. Tetapi saya bisa duduk dimanapun saya mau. Dan Anda tidak peduli dengan saya. Hagen menampar pantatnya berdiri di samping Sing Jun. Dia berkata dengan senyum tipis. Presiden Sing, saya duduk di sini. Jadi saya tidak akan menyalahgunakan status Anda. Hagen menatap Sing Jun dengan tatapan provokatif. Matanya tentu saja. Hagen tidak akan memanjakannya jika dia mencoba menjadi pintar sendiri. Melihat Hagen benar-benar berbicara kepada Sing Jun dengan nada seperti itu, itu membuat Cui Ziyuan dan yang lainnya ketakutan. Bahkan Wang Hanhan berkeringat dingin untuk Hagen. Hagen, kenapa kamu berbicara dengan Bo Sing? Sama seperti kamu, kamu berani bersaing dengan Bo Sing. Kamu harus menunjukkan beberapa wajah. Hagen, jangan berpikir bahwa Bo Sing bisa didekati. Kamu punya untuk membuat kemajuan. Keluar dari sini. Semua orang berteriak pada Hagen. Dan Cui Ziyuan berkeringat dingin dan menjelaskan kepada Sing Jun dengan gugup. Bo Sing, anak ini memiliki masalah otak. Jangan marah. Sing Jun mendengarkan tuduhan dan teguran semua orang kepada Hagen. Sedikit terangkat, dia berkata dengan senyum tipis. Tidak apa-apa, biarkan dia duduk di sini. Setelah Sing Jun selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Hagen, dan berkata dengan sedikit mata yang dalam, anak muda harus memiliki temperamen, tetapi mereka terlalu pemarah. Keras, muda dipatahkan. Bab 120. Terima kasih. General Manager Sing, telah mengingatkan saya bahwa saya lebih suka membungkuk daripada membungkuk. Hagen juga memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Sing Jun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena setelah beberapa saat, dia tahu apakah Hagen akan membungkuk. Hagen duduk. Cui Si Wan tidak punya pilihan selain duduk di sebelah kiri Sing Jun, dan San Xiao Meng adalah duduk di sebelah Cui Si Wan. Mata San Xiao Meng terus menatap Hagen dengan jejek. Jika bukan karena Hagen, posisi itu akan menjadi miliknya. Jika Sing Jun dengan senang hati melayaninya hari ini, mungkin Cui Si Wan dapat dipindahkan ke Departemen Pembelian, dan dia juga bisa menjadi bagaimana dengan menir penjualan. Sekarang San Xiao Meng menyesal membawa Hagen ke perusahaan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan setuju untuk memperkenalkan Hagen jika dia terbunuh. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri? Hagen, jika bukan karena Tuan Sing, apakah Anda dapat bergabung dengan perusahaan? Bisakah Anda duduk di sini dan makan? Izinkan saya memberitahu Anda, dengan Anda seperti ini, Anda tidak akan pernah bisa makan di Sian Hsuang selama sisa hidupmu, sampah. Cui Si Wan menghina Hagen dengan ekspresi jejek. Sekarang saatnya untuk setia kepada Sing Jun, Cui Si Wan pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Bentak. Namun, begitu kata-kata Cui Si Wan menyentuh tanah, dia langsung ditampar. Tamparan ini langsung mengejutkan semua orang. Semua orang memandang Cui Si Wan dengan bingung, dan mata Cui Si Wan melebar saat dia memandang Hagen dengan tidak percaya, dia tidak pernah berpikir bahwa Hagen akan berani melakukan sesuatu padanya. Sing Jun, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit, Hagen memukul Cui Si Wan tepat di depannya, dan dia sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Aku tidak akan menggerakkanmu. Itu hanya demi Paman San. Jika kamu berani tidak menghormatiku, aku akan memenggal kepalamu. Hagen menatapnya dengan dingin. Dia melirik Cui Si Wan dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Pandangan sekilas ini cukup membuat Cui Si Wan ketakutan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam gua es. Hagen, kamu gila. Kenapa kamu memukul Si Wan? Melihat Hagen menyerang Cui Si Wan, San Xiaomeng langsung berteriak pada Hagen. Hagen, kamu berani menghajar menir Cui. Kurasa kamu tidak ingin melakukannya lagi. Hagen, sekarang berlutut dan minta maaf kepada menir Cui. Mungkin dia bisa memaafkanmu dan membiarkanmu tetap di perusahaan. Jika tidak, kamu pasti akan dipecat. Wang Lanlan menunjuk Hagen dan berkata dengan tajam. Kakak Hagen. Wang Hanhan memandang Hagen, sedikit bingung. Dia tidak menyangka Hagen tiba-tiba akan menyerang Cui Si Wan. Pecat saya. Sudut mulut Hagen sedikit terangkat, hanya karena dia, dia tidak memenuhi syarat untuk memecat saya. Menir Singh yang mengesankan ada di sini, jadi bagaimana dia bisa berbicara untuk seorang menir penjualan? Aku leluhurmu. Ya, aku ingin membunuhmu. Setelah terkejut sesaat, Cui Si Wan meraung keras. Tidak berani takut saat ini, tetapi juga untuk menunjukkan keberanian. Jika tidak, dia, menir penjualan, akan berada di depan karyawan tidak ada tempat di hati saya. Bentak. Begitu Cui Si Wan selesai berbicara, ketika dia akan menyerang Hagen, Hagen menamparnya lagi. Kecepatan Hagen sangat cepat sehingga Cui Si Wan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, saat Hagen memukuli Cui Si Wan, dia menatap Singh Jun dengan mata provokatif. Hanya saja wajah Singh Jun murung dan tidak bergerak. Setelah menerima dua tamparan berturut-turut, Cui Si Wan akan menjadi gila, dan berkata dengan marah kepada Hagen, Hagen, aku. Bab 121. Bentak. Saat Cui Si Wan membuka mulutnya, Hagen menamparnya lagi. Hagen. Retak. Aku. Pecah. Pada akhirnya, tidak akan memukulnya, dia. Namun, semua orang fokus pada Singh Jun. Sebagai menyer umum perusahaan, pasti sangat buruk bagi seorang karyawan untuk mengalahkan menyer departemen di depan umum. Semua orang ingin melihat bagaimana Singh Jun akan menghadapinya. Tapi bertentangan dengan ekspektasi semua orang, wajah Singh Jun muram, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun, suasana di kamar pribadi menjadi sangat tertekan dan hening. Ayo sajikan makanannya, jangan ucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa menit hening, Singh Jun akhirnya berbicara. Pembukaan tiba-tiba Singh Jun membuat semua orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti bahwa hal-hal seperti ini. Mengapa Singh Jun menahan Hagen untuk makan malam? Dia harus dipecat di tempat dan biarkan dia pergi. Mungkinkah Hagen benar-benar ada hubungannya dengan Singh Jun? Mustahil. Cara Hagen berbicara dengan Singh Jun barusan, jelas bahwa mereka berdua tidak seperti teman. Semua orang sedikit bingung, dan mereka tidak tahu di mana Hagen memiliki keberanian untuk melawan Cui Si Wan, tetapi Singh Jun tidak peduli. San Xiao Meng terus menggosok pipi bengkak Cui Si Wan dan menatap Hagen dengan mata penuh amarah. Segera, beberapa pelayan masuk, membawa hidangan lezat satu demi satu. Setiap hidangan bernilai banyak uang dan terlihat sangat menggugah selera. Setelah melihat meja hidangan ini, mata semua orang akhirnya beralih dari Hagen, dan air liur semua orang akan mengalir keluar. Hagen mengambil sumpit dan menggigitnya terlebih dahulu. Tindakan Hagen, meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini. Lagi pula, Singh Jun tidak berbicara, jadi apa lagi yang bisa mereka katakan? Ayo makan bersama, jangan ditahan. Setelah Singh Jun berbicara, sekelompok orang mau tidak mau mulai melahap. Mereka hanyalah sekelompok pekerja paruh waktu. Bagaimana mereka bisa makan seperti itu makanan enak? Melihat makanan enak di depannya, mata Wang Han Han juga panas, tapi dia masih bisa mengendalikannya, dan dia tidak terburu-buru mengambilnya seperti orang lain. Tapi itu akan sangat merugikan, makanan yang ingin saya makan diambil oleh orang lain dalam sekejap mata. Hagen melihat bahwa Wang Han Han sedikit malu, jadi dia mengambilkan beberapa makanan untuk Wang Han Han. Han Han, makan lebih banyak, bagaimanapun, tidak ada biaya, dan jika kamu tidak makan gratis, kamu tidak ingin makan. Segera, mangkuk Wang Han Han diisi dengan makanan oleh Hagen. Saya mendapat mangkuk penuh. Melihat Hagen seperti itu, Sing Jun menunjukkan sedikit rasa jijik, dia ingin tahu mengapa Suyuki menyukai Hagen seperti dia. Selama makan, Sing Jun tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat jam tangannya, seolah sedang menunggu sesuatu. Kakak Hagen, aku pergi ke kamar mandi. Wang Han Han bangkit dan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Wang Han Han berlari kembali dengan panik, dan duduk di samping Hagen dengan wajah pucat. Han Han, ada apa? Tanya Hagen. Tidak, tidak apa-apa, Wang Han Han buburu menggelengkan kepalanya. Tapi tepat setelah Wang Han Han selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian empat pria kekar masuk. Gadis kecil, lari setelah menabrakku, dan tidakkah kamu ingin meminta maaf kepada kakak? Salah satu pria besar berkata kepada Wang Han Han, Aku, aku tidak sengaja melakukannya, maaf. Wang Han Han sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bangun, dan mengikuti beberapa pria besar untuk meminta maaf. Ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, mereka semua ketakutan, hanya Sing Jun yang menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Bab 122. Orang yang dia tunggu akhirnya datang. Keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Liao Fei Xiong, yang baru saja dilihat Sing Jun. Maaf, sudah berakhir. Kamu menabrak kakak, setidaknya kamu harus membayar kakak untuk minum. Pria besar itu berkata dengan senyum cabul. Kalau begitu aku akan menawarkanmu bersulang. Wang Han Han tidak takut minum, dan dia juga bisa minum. Setelah menuangkan dua gelas anggur, Wang Han Han memberi pria besar itu segelas. Ketika lelaki besar itu mengambil gelas anggur dari tangan Wang Han Han, dia dengan sengaja menyentuh tangan Wang Han Han, yang membuat Wang Han Han berteriak, dan kemudian gelas anggur itu jatuh ke tanah, dan anggur di dalamnya tumpah ke lelaki besar itu. Sialan, kamu berani menuangkan anggur untukku. Pria besar itu hendak. Bergerak ketika dia marah. Hagen bangkit dan menarik Wang Han Han di belakangnya, menatap pria besar itu dengan dingin dan berkata, Aku minta maaf padamu atas namanya. Pria. Besar itu diam-diam melirik Sing Jun, dan Sing Jun mengedipkan mata dengan putus asa. Pria besar itu langsung mengerti kemarilah. Orang di depanmu ini adalah orang yang ingin dihadapi Sing Jun. Apakah kamu meminta maaf untuknya? Pria. Besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah Hagen, siap membawa Hagen keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa itu, mereka dapat menariknya ke tempat tersembunyi dan membunuh Hagen secara langsung, jika Hagen terbunuh di sini, akan ada terlalu banyak orang. Hagen langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, memutar sedikit, dan pria besar itu melepaskan rasa sakitnya. Aku benci orang memegang kerahku, kali ini aku hanya memberimu peringatan. Kata Hagen datar. Pria besar itu memandangi pergelangan tangannya yang merah, dan ada sedikit kejutan di matanya. Melihat Hagen berani berbicara seperti ini, Sing Jun juga sedikit terkejut, tapi semakin Hagen bersikap seperti ini, semakin cepat dia akan mati. Nak, apakah kamu mencoba untuk maju? Jika kamu memiliki kemampuan untuk berkencan denganku. Kata pria besar itu kepada Hagen. Tidak masalah. Kata Hagen dengan acuh tak acuh. Kakak Hagen, melihat Hagen berkencan dengan orang-orang itu, Wang Hanhan buru-buru menarik Hagen. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Hagen tersenyum pada Wang Hanhan, dan berjalan keluar. Melihat Hagen pacaran dengan beberapa pria besar, Wang Hanhan buru-buru ingin menyusul, tapi ditahan oleh San Xiaomeng. Hanhan, untuk apa kamu pergi? Orang-orang ini sangat kejam. Karena Hagen berani keluar, dia pasti yakin. San Xiaomeng membujuk Wang Hanhan, tetapi dia berharap Hagen dipukuli sampai mati. Ketika Sing Jun melihat Hagen dibawa pergi, senyum di wajahnya semakin kuat, dan dia melambaikan tangannya kepada orang-orang yang sudah pucat karena ketakutan dan berkata, semuanya lanjutkan. Melihat apa yang dikatakan Sing Jun, semua orang duduk kembali lokasi telah diubah, dan suasananya menjadi aktif. Hagen lebih baik dipukul sampai mati. Kata Cui Si Wan dengan kejam. Sekarang wajahnya masih sakit, dan dia sudah lama membenci Hagen di dalam hatinya. Sekelompok orang juga bergema, tidak ada yang peduli dengan keselamatan Hagen, hanya Wang Hanhan yang selalu khawatir. Tepat setelah makan malam bahagia di kamar pribadi, Hagen mengikuti keempat pria besar itu ke halaman belakang. Melihat semakin sedikit orang di halaman belakang, keempat pria besar itu langsung mengepung Hagen. Hagen memandang keempat orang itu, dan mengangkat. Sudut mulutnya sedikit, kalian memiliki niat membunuh yang begitu kuat, apakah kamu ingin membunuhku? Kata pria besar yang pergelangan tangannya terluka oleh Hagen barusan. Setelah kata-kata itu jatuh, keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka dan menatap Hagen dengan mata membunuh. Aku akan mati, bisakah kamu memberitahuku siapa yang ingin membeli hidupku? Hagen melirik belati berkilauan di tangan keempat pria besar itu, lalu bertanya dengan tenang. Bab 123 Tidak, ini aturannya. Salah satu pria besar menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak mungkin, maka aku akan bertanya pada bosmu. Kata Hagen, dan hendak berjalan ke atas ke kantor manier. Keempat pria besar itu terkejut sesaat, mereka tidak menyangka bahwa Hagen sama sekali tidak takut pada mereka, dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. Mencari kematian? Mengatakan itu, keempat pria besar itu mulai bersama, menusuk Hagen dengan belati berkilauan mereka. Hagen bahkan tidak melihat keempat orang itu, dengan lambayan telapak tangannya, pergelangan tangan keempat orang itu tiba-tiba terasa terbentur sesuatu, dan kemudian belati di tangannya jatuh ke tanah. Pada saat ini, keempat orang itu tercengang, mereka menyaksikan Hagen masuk ke gedung dengan kaget, lalu berjalan ke atas. Tak satupun dari mereka bereaksi sekarang, dan mereka bahkan tidak melihat Hagen menyentuh mereka, tetapi belati di tangannya baru saja jatuh, dan ada tanda merah darah di pergelangan tangan semua orang. Baru setelah Hagen menghilang, keempat pria besar itu sadar dan buru-buru mengejar Hagen. Saat ini di kantor manier, Liao Feis Yong sedang melihat keluar jendela, memegang cerutu di satu tangan, dan sedikit mengernyit. Awalnya, pasukan bawah tanah di Hongcheng dibagi menjadi dua, Jui Tang dan geng naga merah mereka dianggap cukup kuat, dan geng kecil lainnya dapat diabaikan. Hanya saja beberapa waktu yang lalu, Feng Shihai, kepala geng naga merah, terluka, dan semua urusan geng naga merah diserahkan kepada Liao Feis Yong. Sekarang dia tidak berani bertindak gegabah, tidak bisa berhenti. Terutama ketika Liao Feis Yong melihat Hagen melukai Feng Shihai dengan matanya sendiri, Liao Feis Yong sangat terkejut dengan kekuatan Hagen. Dia tidak tahu di mana Lin Tianhu menemukan penolong yang begitu kuat. Namun, Feng Shihai telah pergi untuk mencari tuannya Ye Feng Chun, dan selama Ye Feng Chun datang, Chi Longgang dan Jui Tang akan memiliki kekuatan yang seimbang. Ledakan Saat Liao Feis Yong sedang melihat keluar jendela, memikirkan masa depan geng naga merah, tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan seseorang menendang pintu kantor hingga terbuka. Liao Feis Yong segera marah, dan sebelum dia menoleh, dia mengutuk, lumpuh, siapa yang memasuki kantorku tanpa mengetuk? Ada pandangan ngeri di matanya. Karena dia melihat Hagen, yang telah melukai Feng Shihai, berdiri di depannya. Hagen tidak mengenal Liao Feis Yong. Lagi pula, pada perjamuan Guentian, Feng Shihai membawa banyak orang, tetapi tidak ada dari mereka yang melakukan apa-apa. Hanya Feng Shihai yang mengikuti Hagen untuk melakukannya, dan dilukai oleh Hagen. Apakah kamu menir Sian Hezuang? Hagen menatap Liao Feis Yong yang terkejut dan bertanya. Melihat Hagen tidak mengetahui identitasnya, Liao Feis Yong segera menganggup dan berkata, ya, saya manajernya. Ada apa denganmu? Hah? Hagen menarik kursi dan duduk di atasnya. Beli hidupmu? Liao Feis Yong sedikit mengernyit, tapi kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Sing Jun memintanya untuk membunuh seseorang. Ini tidak mungkin kebetulan. Orang yang ingin dibunuh Sing Jun adalah iblis di depannya, bukan? Tepat ketika Liao Feis Yong tidak tahu bagaimana menjawab, keempat pria besar itu juga masuk. Kakak Siong, anak ini memiliki kekuatan, kita berempat bukan lawannya, biarkan dia lari. Salah satu orang besar berkata kepada Liao Feis Yong. Kali ini, Liao Feis Yong hampir duduk di tanah. Dari sudut pandang ini, orang yang diminta Sing Jun untuk dibunuh sebenarnya adalah Hagen di depannya. Liao Feis Yong menyesalinya, jika itu Hagen, apalagi satu juta, dia tidak akan berani memberinya uang. Feng Shihai sangat kuat, dia dipecahkan oleh Hagen. Bab 124 Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani memberi saya seratus keberanian. Melihat momen ini, Liao Feis Yong hanya bisa meminta maaf kepada Hagen. Tundukan kepalamu. Kamu kenal aku? Hagen sedikit mengernyit. Liao Feis Yong tersenyum memalukan, saya pernah bertemu Tuan Chen di perjamuan kuno, dan pemimpin kami disakiti oleh Tuan Chen. Karena Anda tahu bahwa saya menyakiti Feng Shihai, mengapa Anda tidak membalas dendam dari saya? Kamu masih sangat sopan padaku bagaimana dengan itu? Hagen sangat bingung. Jui Tang dan geng naga merah selalu berselisih, dan sekarang Hagen telah melukai Feng Shihai lagi, masuk akal bahwa geng naga merah orang harus melihatnya sebagai musuh mereka. Tapi Liao Feis Yong di depannya sangat sopan padanya, dan berbicara dengan sangat hormat. Tuan Chen bercanda. Dengan kemampuan Tuan Chen, kecuali saya tidak ingin hidup lagi, beraninya saya membalas dendam dari Tuan Chen. Kata Liao Feis Yong realistis. Hagen tersenyum, dia tidak menyangka Liao Feis Yong cukup jujur. Seorang pria bisa ditekuk dan diregangkan, dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Sekarang kamu bisa memberitahuku, siapa yang ingin membeli hidupku? Hagen bertanya. Sing Jun, dia memberiku satu juta untuk melakukan ini, Liao Feis Yong berani menyembunikannya, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena beberapa aturan. Hagen mencibir, dia sudah menduga bahwa Sing Jun yang melakukannya. Berbalik dan berjalan keluar dari kantor, Liao Feis Yong menyadari bahwa dia sudah basah kuyup. Kakak Siong, apakah bosnya benar-benar terluka oleh orang ini? Dia terlihat terlalu muda. Setelah Hagen pergi, seorang pria bertubuh besar bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Liao Feis Yong memiliki wajah cemberut, beritahu aku, tidak ada yang boleh memprovokasi bintang jahat ini untukku sampai pemimpin kembali. Dimengerti. Mengangguk, keempat pria besar itu segera turun untuk memberitahu. Di ruang pribadi saat ini, Sing Jun dan orang-orangnya sudah bersenang-senang minum, melihat Hagen dibawa pergi. Sing Jun sangat senang, dan Cui Ziwan juga sangat senang. Seorang menir umum, seorang menir departemen, dua orang bahagia, bagaimana yang lain tidak bahagia? Puas dengan anggur dan makanan, Sing Jun bangkit dan melambaikan tangannya, saya di sini hari ini, dan saya harus bekerja besok. Saya harap departemen penjualan Anda terus bekerja keras. Sing Jun juga banyak minum karena kebahagiaannya, dan wajahnya merah. Sejak Sing Jun mengumumkan pemecatan, tidak ada yang berani tinggal, jadi mereka semua bangun dan bersiap untuk pergi. Kakak Hagen belum kembali, bukankah kita harus menunggunya? Melihat semua orang akan pergi, Wang Han Han bertanya dengan cemas. Wang Han Han, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Tuan Sing? Mari kita kembali istirahat dan bersenang-senang di tempat kerja besok. Apakah kamu ingin tidak mendengarkan kata-kata Tuan Sing? Cui Si Wan berteriak pada Wang Han Han. Wang Han Han tampak gugup, dia tidak berani melanggar perintah Sing Jun, tapi dia mengkhawatirkan keselamatan Hagen. Han Han, lupakan Hagen, mungkin orang ini sudah menyelinap kembali, ayo kembali dulu. San Xiao Meng membujuk Wang Han Han. Melihat ini, Wang Han Han tidak punya pilihan selain kembali dan melihat dulu. Di sisi lain, Sing Jun sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan mencibir di dalam hatinya, Hagen tidak akan pernah kembali. Tapi saat semua orang akan pergi, pintu kamar pribadi didorong buka, dan Hagen masuk. Hagen? Melihat Hagen masuk, semua orang terkejut sesaat. Mereka mengira Hagen akan dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa bergerak ketika dia keluar. Dan yang lebih terkejut lagi adalah Sing Jun, yang jelas setuju untuk membantunya menyingkirkan Hagen. Mengapa Hagen tiba-tiba muncul lagi? Kakak Hagen. Melihat Hagen kembali, Wang Han Han bergegas maju dengan gembira. Kamu, bagaimana kamu kembali? Sing Jun bertanya dengan tidak percaya. Hagen mencibir, masalahnya sudah selesai, tentu saja saya akan kembali. Bukankah menir umum Sing ingin saya kembali? Bab 125 Sing Jun melihat keceriaan di mata Hagen, dan untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar, dan dia buru-buru menenangkan diri dan berkata, aku punya harapan atau tidak, kembalilah ketika kamu kembali. Hagen, kamu datang kembali ini bukan waktu yang tepat, kita sudah kenyang, jika kamu ingin makan, ada sisa makanan di sini, kamu bisa makan, sisanya sia-sia. Cui Si Wan menatap Hagen dengan mengejek dan berkata. Yang lain juga tertawa, dan tawa mereka penuh ejekan terhadap Hagen. Kenapa, mulutmu tidak sakit lagi? Hagen memandang Cui Si Wan dan mencibir. Cui Si Wan terkejut sesaat, dan secara naluriah mundur ketakutan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Si Wan, abaikan dia, ayo pergi. San Sia Omeng juga takut Hagen melakukan sesuatu, jadi dia menarik Cui Si Wan pergi. Semua orang juga keluar dari kamar pribadi satu persatu, dan akhirnya hanya Hagen dan Wang Han Han yang tersisa. Kakak Hagen, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung makan dan jangan makan apa yang tersisa. Kata Wang Han Han kepada Hagen. Apakah kamu belum kenyang? Hagen menatap Wang Han Han dengan heran dan bertanya. Kamu baru saja dibawa pergi, aku mengkhawatirkanmu, jadi. Wang Han Han menundukan kepalanya, barusan dia mengkhawatirkan keselamatan Hagen, jadi dia tidak makan banyak. Melihat Wang Han Han seperti itu, Hagen merasa sedikit bersalah, dan berkata dengan senyum tipis, pergi, pergi ke warung makan. Hagen keluar bersama Wang Han Han. Di luar Sian He Zuang, Cui Si Wan membukakan pintu mobil untuk Sing Jun dengan hormat. Bo Sing, masuklah ke dalam mobil. Sing. Jun melangkah dengan satu kaki, tetapi akhirnya mundur dan berkata, kalian duluan, aku aku lupa bahwa masih ada sesuatu yang harus ditangani. Sing Jun ingin naik dan bertanya pada Liao Fe Isiong apa yang terjadi, dan jika masalah itu gagal, dia harus meminta uangnya kembali. Presiden Sing, ada apa? Saya dapat membantu Anda mengatasinya. Pada saat ini, Hagen keluar bersama Wang Han Han, dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Hagen, kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa menangani urusan Tuan Sing. Cui Si Wan mendengus dingin, lalu dengan hormat berkata kepada Sing Jun, Tuan Sing, ada apa? Aku bisa membantumu menangani itu. Beberapa urusan pribadi saya, Anda pergi dulu. Setelah Sing Jun selesai berbicara, dia melirik Hagen, berbalik dan kembali ke Sian Hezuang. Hagen, bukankah kamu datang ke sini sebagai Bentley? Kalau begitu pergilah sekarang, apakah kamu punya Bentley untuk menjemputmu? Aku belum melihat Bentley, bisakah kamu membiarkan temanmu datang dan biarkan aku melihat? Wang Lan Lan tiba-tiba berkata kepada Hagen dengan wajah mengejek. Ya, aku juga ingin melihat Bentley. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa yang disebut teman, Hagen, ini. Jangan menjadi Bentley ketika kamu datang ke sini, tapi naik mobil listrik kecil keledai ketika kamu kembali. Semua orang juga saling berpaling. Hagen mengejek. Kenapa aku harus membiarkanmu menontonnya? Hagen mencibir. Kamu membual, kamu tidak punya teman yang membeli Bentley. Biaya berpura-pura keren sekarang terlalu rendah. Jika berpura-pura tangguh melanggar hukum, dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Sudah berakhir, kamu lupa bahwa Hagen baru saja keluar dari penjara. Semua orang bernyanyi serempak, menyerang Hagen. Mereka melakukan ini sepenuhnya untuk menjilat Cui Si Yuan. Aku tahu bahwa ketika Hagen keluar dari penjara, dia langsung dihianati. Dengan kemampuan seperti ini, apa yang kamu banggakan di depan kami? Cui Si Yuan langsung membengkak ketika dia melihat semua orang mengatakan itu, melupakan rasa sakit di wajahnya baru San Satu adegan, mengejek Hagen. Wajah Hagen tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera melambaikan telapak tangannya. Melihat Hagen hendak bergerak, Cui Si Yuan tahu dia takut, dan buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan ketakutan, dan bersembunyi di belakang San Xiaomeng. Hagen, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukan sesuatu lagi, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. San Xiaomeng memelototi Hagen dan berkata, Bab 126, Kakak Hagen, lupakan saja, Wang Hanhan juga memegang lengan Hagen dengan erat. Hagen memandang San Xiaomeng seperti itu, dan akhirnya menurunkan tangannya. Jika dia dan San Xiaomeng terlalu kaku, jika San Fuhai berbicara dengan orang tuanya saat itu, orang tuanya pasti akan khawatir. Melihat Hagen melepaskan tangannya, Cui Si Yuan langsung berdiri tegak, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, sebuah Bentley melaju dengan cepat, lalu parkir dengan mantap di depan semua orang. Setelah melihat Bentley ini, semua orang tercengang sejenak. Hagen juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Tianhu akan menunggunya selama ini. Ketika Wang Hanhan melihat Bentley itu, dia langsung berteriak dengan gembira, Ini dia. Kakak Hagen datang ke sini dengan yang ini. Setelah Bentley berhenti, seorang pemuda berjas setelah turun dan berjalan di depan Hagen. Dia dengan hormat berkata, Tuan Chen, silakan masuk ke mobil. Hagen sedikit tersenyum. Dia tidak berharap Lin Tianhu mengirim seseorang untuk menjemputnya. Sepertinya dia tahu bahwa dia takut. Yang lain menemukan hubungannya dengan dia, lagi pula, reputasi Lin Tianhu di Hongcheng tidak terlalu bagus. Hanhan, ayo masuk ke mobil dan pergi makan di warung. Kata Hagen dengan ringan pada Wang Hanhan. Ada kejutan di mata Wang Hanhan, dan dia mengangguk dengan gembira, dia belum pernah mengendarai Bentley sebelumnya. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Hagen sengaja menurunkan kaca jendela, memandang semua orang dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, Aku pergi dulu. Segera, Bentley itu pergi, hanya menyisakan Cui Si Wan dan sekelompok orang semua berdiri di sana dengan linglung. Sialan, anak ini benar-benar duduk di atas Bentley, terlalu mengagumkan. Bentley ini benar-benar milik temannya, kan? Semuanya menghela nafas. HMPH, apa yang luar biasa? Bukankah kamu baru saja menyewa Bentley? Bah. Cui Si Wan meludah keras, masuk ke dalam mobil dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka bubar dan kembali ke rumah mereka. Dan di kantor Sianezuang, Sing Jun menemukan Liaofei Siong dengan sedikit amarah di wajahnya. Saudara Siong, saya selalu mendengar bahwa geng naga merah memiliki peraturan yang ketat dan tidak pernah melewatkan apa yang mereka janjikan. Mengapa Hagen masih hidup hari ini dan tidak terluka sama sekali? Sing Jun bertanya pada Liaofei Siong. Menghadapi pertanyaan Sing Jun, Liaofei Siong bangkit perlahan, dan segera setelah berjalan ke Sing Jun, dia menampar wajah Sing Jun dengan keras, dan langsung menampar Sing Jun ke tanah. Begitu Sing Jun jatuh ke tanah, empat pria besar meletakkan belati di leher Sing Jun, yang membuat Sing Jun sangat ketakutan. Lumpuh, kamu hampir membunuhku, dan kamu berani memintaku untuk menyalahkanmu. Jika bukan karena satu juta yuanmu, aku akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Kata Liaofei Siong, Sing Jun merong keras. Kali ini Sing Jun hampir bodoh. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Liaofei Siong. Mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah pada dirinya sendiri. Kakak Siong, aku, aku tidak berani menyakitimu, tetapi jika masalah ini belum selesai, kamu harus memberiku satu juta, kamu tidak bisa. Sebelum Sing Jun selesai berbicara, seorang pria besar berlatih dengan sedikit kekuatan, leher Sing Jun langsung berdarah. Mengapa kamu berbicara dengan saudara Siong, nak? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Begitu kamu mendapatkan uang di tanganmu, tidak mungkin untuk mengeluarkannya lagi. Pria besar itu meraung dengan wajah ganas. Sing Jun yang ketakutan ini. Merasakan belati dingin di lehernya, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, apalagi meminta uang. Pergilah, jika aku mendengar setengah dari apa yang terjadi hari ini dari mulut orang lain, aku akan membunuhmu. Liaofei Siong mengancam Sing Jun. Lagi pula, meskipun bisnis mereka bukan bisnis yang serius, itu masih harus dikreditkan, jika keluar, siapa yang akan meminta mereka untuk menanganinya? Bab 127. Jika dia tidak berurusan dengan hagen kali ini, Liaofei Siong tidak akan seperti ini. Sing Jun diusir, dan dia tampak sedikit tersesat. Satu juta yuan pekerja keras hilang, dan pada akhirnya hagen belum ditangani, bahkan tidak terluka. Sing Jun merasa sangat buruk. Ah, Sing Jun berjalan keluar dari desa Sian He, mengaum dengan sekuat tenaga, dan menemukan ketidakkuasan di hatinya. Yuwa Street adalah jalan jajanan terkenal di Hongcheng. Sulit untuk melihat satu orang pun di sini pada siang hari, tetapi pada malam hari, sangat ramai di sini, dengan kedai makanan berjejar di kedua sisi jalan. Hagen mengikuti Wang Hanhan untuk menemukan warung makan dan duduk setelah memesan beberapa makanan favorit, dia menunggu perlahan. Karena terlalu banyak orang, butuh waktu lama untuk menunggu. Kakak Hagen, Bentley tadi duduk dengan nyaman, apakah itu benar-benar milik temanmu? Wang Hanhan bertanya pada Hagen dengan penuh semangat. Tentu saja, untuk apa aku membohongimu? Sopir yang baru saja menyetir adalah sopir temanku. Hagen tidak berbohong. Meskipun Lin Tianhu adalah bawahan Hagen, dia tetap seorang teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu? Dia terlalu kaya. Wang Hanhan sangat penasaran, apa sebenarnya yang dilakukan teman Hagen? Aku juga tidak tahu. Dia hanya melakukan beberapa bisnis. Dia masih lajang, tapi dia sedikit lebih tua. Kalau tidak, aku akan memperkenalkanmu. Jika Lin Tianhu tidak terlalu tua, Hagen memperkenalkan Lin Tianhu itu bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepada Wang Hanhan. Aku tidak menginginkannya. Aku ingin menemukan seseorang sepertimu, Brother Hagen. Kata Wang Hanhan dengan cinta di matanya saat dia menatap Hagen. Melihat ini, Hagen buburu memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata Wang Hanhan. Makanannya ada di sini, ayo pesan bir. Saat ini, makanan yang dipesan keluar, dan Hagen selamat, kalau tidak Hagen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Wang Hanhan. Pikiran Wang Hanhan terhadapnya terlalu eksplisit, dan siapapun dapat melihatnya. Oke, hari ini kita tidak akan pulang jika kita tidak mabuk. Wang Hanhan mengangguk dengan gembira. Hagen memesan dua kotak bir. Lagi pula, Wang Hanhan bisa minum satu kotak sendiri. Keduanya mengobrol sambil minum, membicarakan masa kecil mereka, mereka masih remaja saat itu, Hagen pindah ke Hongcheng bersama ibunya dari pedesaan, dan keluarga Wang Hanhan tinggal di Hongcheng sejak kecil. Komunitas tempat mereka tinggal tidak buruk sebelumnya, tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat, gedung-gedung tinggi baru terus bermunculan hanya dalam beberapa tahun, sehingga Hagen dan komunitasnya menjadi tua dan bobrok. Kakak Hagen, saya ingat seseorang menindah saya ketika saya masih muda, dan Anda membantu saya maju. Saat itu, saya bersembunyi di belakang Anda, jadi saya merasa sangat aman. Wang Hanhan mengenang masa kecilnya, dan berkata dengan emosi. Hagen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak Hagen, aku ingat kamu mengambil telur burung untukku, dan kamu dikejar dan dipukuli oleh Paman Chen, dan kamu bahkan memberiku permen di rumah. Wang Hanhan mengingat lebih banyak lagi, itu adalah cinta Hagen untuk dia-dia baik. Pada saat ini, tiba-tiba seorang gadis berambut kuning, sepatu hak tinggi, dan rok satu langkah duduk di meja mereka. Hanhan, kebetulan sekali, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan di warung. Gadis berambut kuning itu menepuk bahwa Wang Hanhan dan berkata. Wang Hanhan mendongak, dan segera bangkit dan berkata, Wu Yifan, kamu tidak pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Wu Yifan tersenyum canggung, mengapa kamu pergi ke luar negeri? Aku selalu berada di Cina, dan aku berbohong kepada orangtuaku ketika aku mengatakan aku pergi ke luar negeri. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Wang Hanhan bertanya pada Wu Yifan dengan pandangan sekilas. Wu Yifan terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan canggung, saya seorang humas. Hagen memandang Wu Yifan, dan pada pandangan pertama dia menebak apa yang dilakukan Wu Yifan, itu pasti profesi tersembunyi semacam itu. Bab 128 Melihat Wu Yifan seperti itu, Wang Hanhan sepertinya telah menebak sesuatu, terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa ini? Apakah ini pacarmu? Wu Yifan bertanya pada Hagen untuk mengurangi rasa malunya. Tidak, ini aku, kakak Hagen. Wang Hanhan tersipu ketika mendengar ini, dan bubu menjelaskan. Hagen berdiri, mengulurkan tangannya ke Wu Yifan, dan berkata, Halo, nama saya Hagen. Halo, nama saya Wu Yifan, Hanhan dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Wu Yifan berjabat tangan dengan Hagen dan berkata, Tapi melihat ekspresi Wang Hanhan, Wu Yifan tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyukai Hagen, tapi dia tidak menunjukkan hubungannya. Hagen mengundang Wu Yifan untuk duduk dan makan bersama, tetapi Wu Yifan tidak sopan. Hanhan, besok ada reuni kelas, maukah kamu pergi? Wu Yifan bertanya pada Wang Hanhan setelah duduk. Reuni siswa, Siapa yang mengaturnya? Wang Hanhan dan yang lainnya telah lulus dua atau tiga tahun yang lalu, dan mereka belum mengadakan reuni kelas. Wang Hanhan merasa sedikit terkejut dengan tiba-tiba diadakannya reuni kelas kali ini. Apa? Apakah tidak ada yang memberitahumu? Wu Yifan terkejut. Wang Hanhan menggelengkan kepalanya. Wu Yifan menghela nafas dan berkata, Tidak heran saya tidak memberitahu Anda, Zhang Miao yang membuat pengaturan, dan sekarang dia bergaul dengan Leng Bing. Mendengar nama Leng Bing, tubuh Wang Hanhan tiba-tiba bergetar, dan akilatan cahaya mulai muncul di wajahnya, karena marah. Hagen melihat ekspresi Wang Hanhan, jadi dia bertanya pada Wu Yifan, Siapa Leng Bing? Wu Yifan tidak menjawab Hagen secara langsung, tetapi melihat ke arah Wang Hanhan, dan dia hanya akan berbicara setelah Wang Hanhan mengizinkannya. Leng Bing adalah mantan pacarku. Wang Hanhan menjawab sendiri. Pria yang membohongimu demi uang. Hagen tahu bahwa Wang Hanhan adalah seorang penari karena dia ditipu oleh mantan pacarnya dan mengambil rentenir. Itulah mengapa dia melakukan itu. Wang Hanhan mengangguk. Hanhan, apakah Leng Bing menipumu uang? Wu Yifan belum mengetahuinya, jadi dia berkata pada Wu Yifan dengan heran. Setelah Wu Yifan mendengarnya, dia langsung berkata dengan marah, saya telah melihat bahwa pria ini bukan orang yang baik, dan Sang Miao, untungnya, kita masih di asrama yang sama. Dia mengincarmu di mana-mana di sekolah, dan sekarang dia dengan Leng Bing itu, itu jelas ditujukan padamu, biarkan saja Leng Bing, bajingan, perlakukan Sang Miao itu dengan baik. Saya hanya akan pergi ke reuni kelas. Jangan pergi, jangan bilang kamu sudah bertemu denganku. Wang Hanhan tidak ingin pergi ke reuni kelas, dan dia tidak menginginkan Leng Bing untuk mengetahui bahwa karena dialah Wang Hanhan tidak pergi. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Membosankan Reuni kelas saat ini tidak lebih dari kesempatan bagi para siswa yang lakukannya dengan baik. Wang Hanhan tidak ingin pergi, dan Wu Yifan juga tidak mau pergi. Hanhan, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini? Biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu lakukan sekarang. Hagen membujuk Wang Hanhan. Kakak Hagen, Wang Hanhan memandang Hagen dengan curiga, tidak mengerti apa yang dimaksud Hagen. Aku akan menemanimu besok, hanya untuk makan. Hagen tersenyum ringan. Wang Hanhan terkejut, tapi segera senyum bahagia muncul di wajahnya. Hanhan, pacarmu benar. Ayo kita semua pergi besok dan biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu lakukan sekarang. Melihat ini, Wu Yifan pun membujuk Wang Hanhan. Kali ini, alih-alih menjelaskan kepada Wu Yifan, Wang Hanhan malah mengangguk. Tetapi ketika Hagen dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria gemuk dengan rantai emas datang dan menampar Wu Yifan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bab 129, Malay Gobi, aku membayarmu untuk memanggilmu keluar. Aku memintamu untuk minum denganku, bukan untuk menemani orang lain. Aku berkata mengapa aku sudah lama mencarimu dan tidak ada seorang pun. Pria. Gendut itu mengutuk. Dikatakan. Melihat ini, Wu Yifan buru-buru berdiri dan berkata dengan rendah hati, Kakak Fat, aku bertemu seorang teman, jadi kita mengobrol sebentar, dan aku akan segera pergi denganmu. Saat ini, Wang Hanhan melihat Wu Yifan dipukuli, dan segera berdiri, dan berkata dengan wajah tidak senang, mengapa kamu hanya menjangkau dan memukuli orang? Jadi bagaimana jika kamu menghabiskan uang, itu bukan untukmu. Wang Hanhan pernah menjadi penari, jadi dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, habiskan sejumlah uang ketika uang memanggil seseorang, itu menjadi milik pribadinya. Melihat Wang Hanhan berani berbicara dengannya seperti ini, pria berkepala gemuk dan bertelinga besar itu langsung menjadi dingin. Kalian berdua bersama, biarkan aku terbang bersama. Pria. Gendut bertelinga besar itu berkata, dia kira-kira untuk menyerang Wang Hanhan, dan dia tidak memperhatikan Hagen yang duduk di sampingnya. Kakak gendut, ini temanku, dia tidak masuk akal, aku hanya akan menemanimu malam ini, aku berjanji akan melayanimu dengan nyaman. Wu Yifan buru-buru menghentikan pria gendut itu. Saat ini, Wu Yifan tidak takut Wang Hanhan dan Hagen akan tahu apa yang dia lakukan. Pergilah, aku hanya ingin bermain Shuangfei. Kamu menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, pria. Gendut itu mendorong Wu Yifan pergi dan berkata, melihat ini, Wang Hanhan buru-buru mendukung Wu Yifan, lalu memelototi pria gendut bertelinga besar itu. Dia tahu bahwa bagi banyak orang yang terlihat galak dan galak, jika Anda lebih takut, mereka akan membuat lebih banyak kemajuan, jadi Wang Hanhan tidak takut sama sekali. Gadis kecil punya nyali kecil, pria. Gendut dengan telinga besar melihat Wang Hanhan menatapnya, jadi dia menyeringai dan meraih Wang Hanhan. Retak, retak. Tetapi, tepat ketika pria berkepala gendut itu meraih Wang Hanhan, tiba-tiba Hagen yang duduk bergerak, dan sebuah botol bir langsung mengenai kepala pria itu. Darah mengalir keluar dari kepala pria itu dalam sekejap, dan pria itu memeluk kepalanya dengan tangan kesakitan dan berjongkok di tanah. Wu Yifan melihat bahwa Hagen benar-benar mendekati pria gendut ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kakak gendut, apakah kamu? Kamu baik-baik saja. Wu Yifan buru-buru membantu pria itu dan bertanya. Persetan, pria berkepala gendut itu mendorong Wu Yifan pergi, lalu memelototi Hagen dan berkata, Lumpuh, bocah berani memukulku, kau berani sekali, aku akan membunuhmu hari ini. Melihat pria ini berani bersumpah, Hagen segera mengambil sebotol anggur lagi, dan pria gendut itu lari ketakutan, lalu berteriak, Tunggu aku, Nak, aku akan menelpon orang. Segera, pria gemuk itu lari, dan Hagen memandang Wang Hanhan dan Wu Yifan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, Duduk, ayo lanjutkan makan. Apa yang kamu makan? Cepat lari, apakah kamu tahu siapa pria ini adalah? Kali ini dia menutupi jalan-jalan, dan ada lebih dari selusin bawahannya, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu padanya, ini akan merepotkan. Wajah Wu Yifan penuh kecemasan, seolah-olah seperti semut di hotpot, di mana mood untuk makan. Jangan khawatir, ayo terus makan, jangan takut padanya. Kata Hagen dengan senyum tipis. Melihat Hagen tidak takut sama sekali, Wu Yifan memandang Wang Hanhan dengan aneh dan bertanya, Hanhan, apa pekerjaan pacarmu? Apakah dia memiliki latar belakang? Bab 130. Mengetahui identitas pria itu, Hagen tidak takut sama sekali dari sudut pandang Wu Yifan, Hagen pasti memiliki latar belakang, jika tidak, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. Kami bekerja bersama, kami telah bertetangga sejak kamir maja, kami tidak memiliki latar belakang apapun. Wang Hanhan sedikit mengernyit dan berkata, Tidak mungkin, tidak ada latar belakang, bagaimana mungkin kamu tidak takut sama sekali? Wu Yifan tidak percaya, jika dia adalah orang biasa, dia akan ketakutan ketika mendengar identitas pria itu. Saya benar-benar tidak punya latar belakang. Saudara Hagen pernah di penjara dan baru saja keluar. Dalam pandangan Wang Hanhan, pengalaman Hagen di penjara juga harus dianggap sebagai latar belakang. Lagi pula, orang biasa yang pernah di penjara agak takut ketika mereka melihat mereka. Tidak heran, saya pernah ke sana sebelumnya, dan sepertinya saya mengenal beberapa orang, tetapi pria gendut ini bukan hanya seorang gangster yang menutupi jalan, dia adalah anggota geng naga merah. Jadi saya menyarankan Anda untuk membawa Hanhan pergi. Wu Yifan membujuk Hagen. Geng naga merah. Hagen merasa sedikit tertarik ketika mendengarnya, mengapa dia selalu bertemu orang-orang dari geng naga merah hari ini? Mengapa? Apakah kamu takut? Geng naga merah adalah geng terbesar di Hongcheng. Kamu tahu mereka yang berpangkat tinggi dan beragama, dan tidak mungkin melindungimu. Kamu harus membawa Hanhan pergi sekarang, dan aku akan melihat jika saya bisa membujuk mereka nanti bujuk saudara gendut. Paling buruk, saya tidak mau uang malam ini. Wu Yifan berencana mengikuti pria gendut itu untuk memohon belas kasihan. Takut? Hagen tertawa, orang-orang geng naga merah benar takut padaku. Mereka akan berbalik dan lari saat melihatku. Takut padamu? Aku tidak bercanda denganmu, jika kamu ingin berpura-pura, kamu bisa berpura-pura sendiri, jangan melibatkan Hanhan. Kata Wu Yifan, meraih tangan Wang Hanhan dan berkata, Hanhan, ayo pergi, biarkan dia tinggal sendiri dan berpura-pura. Ayo, lihat seperti apa pacar yang kamu cari. Awalnya Hagen memujuk Wang Hanhan untuk ikut reuni kelas, Wu Yifan masih memiliki perasaan yang baik untuk Hagen, tapi sekarang perasaan baik itu hilang. Menurutnya Hagen adalah orang yang hanya berpura-pura memaksa. Yifan, kakak Hagen bukan tipe orang yang kamu katakan. Wang Hanhan tidak ingin pergi, tetapi dipaksa oleh Wu Yifan untuk pergi. Hanhan, jangan bodoh, kamu tidak di jalan, kamu tidak tahu seberapa kuat geng naga merah di seluruh Hongcheng, tidak ada yang tidak takut dengan geng naga merah, Hagen ini telah dipenjara selama beberapa tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat langit itu sudah. Wu Yifan memegang Wang Hanhan erat-erat. Ketika Wu Yifan sedang menarik dengan Wang Hanhan, tiba-tiba sekelompok orang mengelilinginya, dan pemimpinya adalah pria gendut dengan telinga besar, dan saat ini kepala pria itu telah diperban. Melihat pria itu membawa seseorang, Wu Yifan menjadi pucat karena ketakutan, dan melepaskan Wang Hanhan, sedikit bingung. Wang Hanhan juga ketakutan saat melihat ada begitu banyak orang di sisi lain, dan mereka semua kejam. Hanya Hagen yang masih duduk di sana dengan tenang. Nak, kamu sangat berbakat, kamu bahkan tidak melarikan diri, aku akan memberitahumu betapa baiknya aku hari ini. Kata pria gendut itu, membungkuk untuk mengambil botol anggur dan melembaikannya pada Hagen pergi. Kakak gendut. Melihat ini, Wu Yifan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu, tenang, kakak gendut, dia baru saja menyesalinya, begitu aku memberitahunya tentang identitas kakak gendut, dia pasti sudah lama ketakutan setengah mati, saudara gendut, demi aku, maafkan dia sekali, aku akan menghabiskan beberapa malam bersamanya secara gratis, dan biarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan saudara gendut. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu masih ingin menolak untuk memaafkannya, namun ketika dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia mengambil kembali botol wine di tangannya dan bertanya pada Wu Yifan, bagaimana banyak yang bisa dia bayar. Tidak semua orang bisa mengalahkan kepalaku. Bab 131 Wu Yifan terkejut, bagaimana dia tahu berapa banyak uang yang bisa dibayar Hagen, dia hanya bisa melihat Hagen dan bertanya, kakak Fei bertanya padamu, berapa yang ingin kamu bayar untuk menyelesaikan masalah ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika saudara Fei tidak menjagaku, bahkan jika kamu membayar, saudara Fat akan menyingkirkanmu juga. Wu Yifan mengancam Hagen, berharap Hagen akan membayar lebih sedikit uang untuk mengirim orang ini pergi, jadi untuk menyelamatkan dirinya dari rasa sakit darah dan daging. Melihat Wu Yifan menyanjung dirinya sendiri seperti ini, pria gemuk itu akhirnya tersenyum. Apakah nomor ini dapat diterima? Hagen perlahan mengulurkan jarinya. Kamu ingin mengirimku pergi seharga 10 ribu yuan? Melihat ini, pria gendut bertelinga besar berkata dengan dingin. Hagen, bagaimana menurutmu, jika kamu mengalahkan kakak gendut, kamu akan membayar 10 ribu yuan untuk mengirim pengemis? Wu Yifan menegur Hagen, mengedipkan mata pada Hagen dengan putus asa. Maksudku bukan 10 ribu yuan. Hagen menggelengkan kepalanya. 100 ribu yuan tidak banyak, kata pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu. Wu Yifan juga sedikit dilema saat ini, 100 ribu yuan seharusnya cukup banyak, melihat seperti apa Hagen, dan dia baru saja dibebaskan dari penjara, tidak mungkin dia punya banyak uang. Kakak gendut, lihat dia seperti ini, aku merasa 100 ribu yuan adalah batasnya, dia baru saja dibebaskan dari penjara, jadi dia mungkin tidak punya banyak uang. Wu Yifan memohon untuk Hagen. Dia baru saja keluar dari penjara. Pria gendut itu terkejut. Tidak heran dia begitu kejam. Dia agak berani. Saya tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak. Jika dia ingin mengirim saya untuk 100 ribu yuan, tidak mungkin. Wu Yifan melihat pria itu tidak setuju, jadi dia hanya bisa melihat Hagen lagi dan berkata, kamu ambil lebih banyak, tidak, aku masih punya beberapa, dan aku akan meminjamkannya padamu. Aku hanya meminjamnya begitu saja. Maksudku bukan 100 ribu yuan, Hagen menggelengkan kepalanya lagi. Melihat apa yang dikatakan Hagen bukanlah 100 ribu yuan, Wu Yifan tertegun, tetapi pria gemuk dengan telinga besar itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya, tetapi dia masih berpura-pura berkata dengan dingin, apakah maksud Anda 1 juta yuan? Jika Anda saya dapat membayar 1 juta dolar, saya tidak akan mengganggu Anda, karena Anda pernah terlibat dalam permainan sebelumnya, saya dapat membiarkan Anda bergaul dengan saya. Saya berbicara tentang 1 dolar. Kata Hagen, mengeluarkan koin dari sakunya, dan dengan ringan meleparkannya ke tangannya. Melihat Hagen menawarkan untuk membayarnya 1 dolar, pria itu langsung menjadi marah, num, nak, kamu berani mempermainkanku, aku akan membunuhmu hari ini. Lalu Yifan juga langsung marah, Hagen, apa maksudmu? Saya Anda memohon untuk saya, tetapi Anda tidak menghargainya, Anda hanya menawarkan 1 yuan, dan saya tidak peduli dengan Anda. Wui Yifan sangat marah pada Hagen, jika itu bukan demi Wang Hanhan, dia tidak akan peduli dengan Hagen. Wui Yifan mengelak ke samping, dan pria gendut itu mengambil kursi dan melemparkannya ke arah Hagen. Kali ini dia membawa lebih dari selusin orang, tetapi dia tidak lagi takut pada Hagen, dan serangannya jelas jauh lebih kejam, jadi dia langsung membunuhnya. Tetapi ketika pria gendut itu menabrak Hagen, Hagen tiba-tiba menjentikan koin di tangannya, dan koin itu mengenai pergelangan tangan pria itu seperti peluru. Semburan rasa sakit yang hebat datang, dan pria itu membuang kursi di tangannya, dan melihat pergelangan tangannya, yang sudah mengeluarkan banyak darah. Hajar dia sampai mati, pukul dia sampai mati untukku. Pria gendut itu merauh marah. Melihat ini, selusin orang yang dibawa oleh pria itu mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Hagen. Kakak Hagen Melihat ini, Wang Hanhan berteriak ketakutan, dan ingin pergi untuk melindungi Hagen, tetapi Wu Yifan dengan tegas menahannya. Jika Wang Hanhan pergi saat ini, dia akan menghabiskan hidupnya dengan sia-sia. Bab 132 Menghadapi lebih dari selusin orang, Hagen masih duduk di kursi tanpa bergerak sedikitpun, dengan ekspresi yang sama di wajahnya. Hanya saja dia mengambil sepiring kacang di atas meja, lalu mengambil segenggam, dan melemparkannya ke selusin orang yang bergegas mendekat. Melihat bahwa Hagen melemparkan kacang ke arahnya, selusin orang semuanya meremehkan wajah mereka, dan tidak ada dari mereka yang mengelak. Apa salahnya kacang bagi tubuh? Namun segera, selusin orang ini menyesalinya. Karena mereka merasa kacang itu mengenai tubuh mereka, seolah-olah terkena peluru dengan keras, seluruh tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kemudian mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dengan lubang darah muncul di tubuh semua orang, darah mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, pria gendut bertelinga besar itu tertegun, seolah-olah dia tidak bisa bergerak, dia menatap tanpa bergerak ke arah bawahan yang melolong di depannya. Apa yang terjadi di sini? Pria gendut itu menelan ludah. Dia tidak menjawabnya, karena Wu Ivan juga terpanas saat ini, dia tidak menyangka Hagen begitu kuat. Wu Ivan secara naluriah menoleh ke Wang Hanhan, dia berharap Wang Hanhan bisa menjelaskan kepadanya, apa sedang terjadi dengan Hagen. Pada saat ini, Wang Hanhan juga terlihat bingung. Dia bahkan tidak tahu bahwa Hagen memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dengan segenggam kacang, dia langsung membunuh lebih dari selusin orang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah kamu masih membunuhku? Hagen menatap pria gendut bertelinga besar itu dan bertanya dengan tenang. Apel Adam pria itu berguling, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi acuh-ta'acuh Hagen, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa lama, pria berkepala gendut itu terbangun dari keterkejutannya, dan setelah mencoba menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada Hagen, Nak, kamu benar-benar punya beberapa trik, tetapi kamu tahu siapa aku. Apakah itu? Saya anggota geng Naga Merah, dan saya juga anggota geng Naga Merah kali ini. Jika Anda mengalahkan saya sekarang, Anda mengikuti seluruh geng Naga Merah kami sebagai musuh. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu adalah musuh geng Naga Merah? Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan saja. Hagen hanya bisa mencibir. Wajah pria gendut itu memerah karena marah, dan akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang dia panggil, semua orang tahu bahwa pria gendut itu pasti meminta bantuan. Segera, setelah menutup telepon, pria gendut bertelinga besar itu menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, Nak, tunggu sampai kamu mati, kali ini saudara Xiong akan datang sendiri, meskipun kamu memiliki seratus pesan, jangan bahkan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Pria ini memanggil Yao Fei Xiong. Sekarang setelah Feng Shihai meninggalkan geng Naga Merah, dia menyerahkan semuanya kepada Yao Fei Xiong. Jadi sekarang karena ada sesuatu yang salah, dia hanya bisa memanggil Yao Fei Xiong. Mendengar kata-kata Brother Xiong, Hagen tertawa, dia baru saja keluar dari kantor Yao Fei Xiong, dan dia tidak menyangka akan segera bertemu lagi. Oke, aku akan menunggu dan melihat bagaimana saudara Xiong yang kamu sebutkan ini dapat membunuhku. Kata Hagen dengan wajah penuh penghinaan. Wu Yifan, yang berada di samping, berubah menjadi hijau ketika mendengar kata-kata Brother Xiong, dan buru-buru mengedipkan mata pada Wang Han Han, lalu berbisik di telinga Wang Han Han. Han Han, tolong bujuk Hagen, ayo pergi. Jangan berpikir begitu kamu tidak takut pada siapapun karena kamu pintar. Izinkan saya memberitahu Anda, saudara Xiong ini adalah tangan kanan di sebelah Feng Shihai, pemimpin geng Naga Merah. Dia sangat mampu bertarung, dan dia kejam. Wang Han Han ketakutan ketika mendengarnya, mengangguk sedikit, lalu berjalan ke Hagen, dan berkata dengan lembut, kakak Hagen, ayo pergi, sudah terlambat. Bab 133 Wang Han Han tidak mengikuti Hagen dan dengan jujur mengatakan bahwa saudara Xiong sangat kuat, karena dia tahu bahwa hati Hagen telah membengkak hingga ekstrim saat ini, jika dia mengatakannya, Hagen tidak akan pergi. Hagen memandang Wu Yifan, lalu ke Wang Han Han dan berkata, Han Han, kamu dan Wu Yifan pergi dulu, aku akan pulang sebentar. Melihat Hagen tidak pergi, Wang Han Han sangat cemas dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya berkata, kakak Hagen, tadi Yifan berkata bahwa kakak Xiong sangat kuat, kita tidak boleh memprovokasi dia. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Hagen tersenyum sedikit. Melihat Hagen tidak mendengarkan, Wu Yifan hanya bisa menegur dengan lantang, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena kamu memiliki dua keterampilan. Kakak Xiong ini adalah tangan kanan pemimpin Cilonggang dan dia sangat pandai berkelahi. Itu saja, mungkin dua atau tiga bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, apakah kamu masih berani tinggal? Kenapa kamu tidak berani? Hagen terlihat acuh tak acuh. Kamu. Wu Yifan hampir mati karena marah dan akhirnya tidak punya pilihan selain menarik Wang Han Han dan bertarung dengan sekuat tenaga tarik dia pergi. Han Han, ayo pergi, benar-benar tinggalkan dia sendiri. Sekarang dia telah memprovokasi naga merah gang, pasti tidak mungkin melihat matahari besok, tidak ada gunanya kita mati bersamanya. Wang Han Han dia diseret oleh Wu Yifan. Meskipun lelaki gendut itu tidak menginginkan Wu Yifan dan Wang Han Han untuk pergi, tetapi Liao Fei Xiong belum tiba, jadi dia tidak berani berbicara, jangan sampai dia dipukuli oleh Hagen. Tidak lama setelah Wu Yifan membawa Wang Han Han dan pergi, beberapa mobil datang dengan kecepatan tinggi, lalu berhenti di depan warung makan. Melihat hal tersebut, pemilik warung makan bersembunyi ketakutan di dalam rumah, dan orang-orang di sekitar yang sedang makan dan menonton kemeriahan semua bubar saat ini, hanya beberapa pemberani yang bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Mereka semua tahu reputasi Liao Fei Xiong, tidak ada yang berani memprovokasi orang seperti itu, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Melihat hal tersebut, pria gendut itu bergegas mendekat dan membuka pintu mobil pertama dengan hormat. Liao Fei Xiong keluar dari mobil dengan cerutu di mulutnya, dan semua orang yang memandangnya iri. Kakak Xiong, melihat Liao Fei Xiong, pria gendut bertelinga besar itu berteriak dengan tergesa-gesa, dengan keluhan tak berujung di wajahnya. Bocah gendut, lihat dirimu, geng naga merah benar-benar memalukan. Melihat penampilan pria gendut itu, Liao Fei Xiong mengerutkan kening dan bertanya, di mana pembuat onar itu? Kakak Xiong, ada di sana duduklah. Pria itu menunjuk ke arah Hagen dan berkata, Liao Fei Xiong melihat ke arah jari-jarinya, dan ketika dia melihat bahwa orang yang duduk sebenarnya adalah Hagen, tubuh Liao Fei Xiong sedikit bergetar, dan cerutu di mulutnya jatuh ke tanah. Melihat kesalahan Liao Fei Xiong, pria berkepala gendut dengan telinga besar itu tampak bingung, dan buru-buru mengambil cerutu dan berkata, Kakak Xiong, orang ini sendirian, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan, dan semua bawahanku telah dipukuli. Liao Fei Xiong dia sangat marah sehingga dia benar-benar ingin memarahi bocah gendut itu. Hagen memiliki beberapa keterampilan, dia jelas lebih unggul dalam kekuatan, bahkan Feng Xihai dikalahkan dengan satu tendangan, siapa di Hong Cheng yang bisa menjadi lawan Hagen? Kakak Xiong. Hagen memandang Liao Fei Xiong saat ini, dengan ekspresi main-main di wajahnya, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Liao Fei Xiong bergegas dengan senyum di wajahnya, Tuan. Tidak mungkin. Pada saat ini, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar itu tercengang, dan dia menatap Liao Fei Xiong dengan wajah tersanjung dalam keadaan linglung, tidak mengerti apa yang terjadi. Bawahanmu sangat baik. Mereka bilang aku punya seratus nyawa, dan aku tidak bisa pergi dari sini malam ini. Kata Hagen dengan sedikit sentakan. Bagaimana mungkin, kemampuan Tuan Chen, tidak ada seorang pun di Hong Cheng yang bisa menghentikannya. Liao Fei Xiong tersenyum canggung, lalu menatap pria gendut bertelinga besar itu dan berkata, Bocah gendut, kesini. Bab 134. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu terlihat bingung, jadi dia hanya bisa berjalan pelan-pelan. Jangan berlutut untukku, dan minta maaf kepada Tuan Chen. Liao Fei Xiong menendang pria itu dengan keras. Celepuk. Pria berkepala gendut dan telinga besar itu tiba-tiba berlutut di depan Hagen. Oke, kamu tidak harus mengikutiku. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu membantu menemukan Tuan-nya, kecuali kamu memprovokasiku. Hagen tahu bahwa Liao Fei Xiong baru saja tampil di depannya, hanya untuk memberinya wajah. Hagen melukai Feng Shihai, perseteruan ini dibentuk dengan Red Dragon Gang. Tidak mungkin bagi Liao Fei Xiong untuk menghormatinya dengan tulus. Setelah Hagen selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Liao Fei Xiong menatap pumbung Hagen dengan cahaya dingin di matanya. Kakak Xiong. Kakak Xiong, orang ini. Melihat Hagen pergi, pria berkepala gemuk dan telinga besar itu berdiri dan bertanya pada Liao Fei Xiong dengan wajah bingung. Pak. Liao Fei Xiong menampar wajah pria gendut itu dengan keras. Isinkan saya memberitahu Anda, jika Anda melihatnya di masa depan, bersembunilah dari saya. Pemimpin kami terluka olehnya. Jika Anda masih hidup hari ini, Anda dapat membakar dupa. Liao Fei Xiong juga membawa orang pergi setelah selesai berbicara. Pada akhirnya, hanya pria gendut dengan telinga besar yang tersisa berdiri di sana dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di komunitas, Wang Hanhan menunggu Hagen dengan cemas di pintu. Wu Yifan mengirim Wang Hanhan kembali dan pergi. Hanhan, jika kamu tidak pulang, siapa yang kamu tunggu? Wang Changfeng bertanya ketika dia melihat Wang Hanhan kembali, tetapi dia masih belum pulang. Bu, kamu pulang dulu? Aku akan menunggu kakak Hagen. Wang Hanhan berkata dengan cemas. Ada apa dengan Hagen? Bukankah kalian kembali bersama? Melihat tatapan cemas Wang Hanhan, Wang Changfeng bertanya dengan tergesa-gesa. Dia, Wang Hanhan terkejut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya. Hanhan, di mana Hagen? Apakah kamu tidak kembali denganmu? Pada saat ini, Tang Hongying dan Chen Baoguo juga datang. Melihat Tang Hongying dan Chen Baoguo, Wang Hanhan takut mereka akan khawatir. Jadi dia buru-buru berkata, kakak Hagen ada yang harus dilakukan, dan dia mungkin akan kembali lagi nanti. Tang Hongying bergumam. Dibi Chen, kalian kembali dulu, aku akan menunggu kakak Hagen di sini. Wang Hanhan ingin Tang Hongying pergi bersama Chen Baoguo, lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Hagen akan kembali, atau apakah dia akan bisa kembali. Aku ingin memberimu kejutan, tapi Hagen belum kembali selarut ini. Kata Tang Hongying sambil menghela nafas. Kejutan? Wang Hanhan terkejut? Melihat ini, Wang Changfeng buru-buru menjelaskan, Paman Chen Anda melihat bahwa Anda dan saudara laki-laki Anda Hagen pergi bekerja, dan tidak nyaman untuk naik bus bolak-balik, jadi dia membeli mobil dan meminta Anda untuk mengendarainya di jalan, cara kerja. Dia ingin mengejutkanmu, kakak Hagen, tapi dia belum kembali. Dibi Wang, ada uangmu di mobil ini, dibeli oleh keluarga kita untuk kedua anak kita. Tang Hongying berkata dengan tergesa-gesa, lupakan saja, saya baru saja menambahkan beberapa ribu yuan, dan sisa uangnya tidak dibayar oleh Anda. Wang Changfeng tertawa. Ini skuter untuk dua orang. Ketika mereka memiliki pekerjaan tetap, biarkan mereka membelinya sendiri. Kita semua sudah tua, dan kita hanya bisa membantu di sini. Chen Baoguo juga berbicara saat ini. Benar, hari-hari yang akan datang akan bergantung pada mereka berdua. Wang Changfeng menganggu. Mendengarkan obrolan beberapa orang, wajah Wang Hanhan langsung memerah. Para tetua dari dua keluarga emosional sudah mengetahui masalah antara dia dan Hagen. Wang Hanhan tidak memiliki keberatan di hatinya. Mengikuti kontak Hagen selama periode ini, dia juga menemukan bahwa dia secara bertahap jatuh cinta pada Hagen. Bab 135 Itu hanya sikap Hagen. Wang Hanhan tidak tahu, dan dia tidak bisa menebak Hagen. Sudah larut? Apa yang kamu bicarakan di pintu? Pada saat ini, Hagen berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Kakak Hagen Melihat kembalinya Hagen, Wang Hanhan bergegas dan menatap Hagen dengan perhatian untuk melihat apakah Hagen terluka. Ketika Wang Changfeng dan Chen Baoguo melihat Wang Hanhan mengikuti Hagen, mereka berdua tertawa. Hanya Tang Hongying yang menghela nafas, alangkah baiknya jika saya bisa melihat kedua anak itu menikah. Ketika Hagen mendengar ini, dia ingin menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia hanya menganggap Wang Hanhan sebagai adik perempuannya, tetapi melihat kesombongan dua orang dewasa dengan mata panas, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan matamu. Hagen tidak menjelaskan, tetapi hanya berkata dengan enteng. Aku sudah terbiasa. Tinggalkan aku sendiri. Kalian berdua bekerja keras. Ketika kamu punya uang di masa depan, kamu bisa membeli rumah pernikahan dan mobil. Ayahmu dan aku mungkin tidak akan bisa banyak membantumu. Tang Hongying berkata dengan menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, Hagen belum menikah, tetapi orang tua mereka tidak dapat membantu mereka, jadi saya merasa sangat bersalah. Hongying, jangan seperti ini, selama kedua anak itu hidup dengan baik, keluarga ku tidak menginginkan apapun. Wang Changfeng menepuk pundak Tang Hongying. Mendengarkan Hagen, dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Kakak Hagen, Pak Manchen membelikanmu mobil. Kita bisa pergi bekerja besok, kata Wang Hanhan kepada Hagen. Dia melakukan ini untuk mengganggu pembicaraan para tetua. Lagi pula, dia dan Hagen bahkan belum menjalin hubungan. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan mereka? Hagen, ayahmu telah berlari sepanjang hari-hari ini. Meskipun mobil yang dibelinya untukmu bukanlah mobil yang bagus, lebih baik daripada naik bus ke tempat kerja. Wang Changfeng juga berkata kepada Hagen. Saat rombongan berjalan ke bawah, Hagen dan Wang Hanhan melihat sedan Chang'an putih perak diparkir di tempat parkir di lantai bawah, tapi sekilas itu bukan mobil baru. Hagen, ini Chang'an bekas. Meski bekas, jaraknya tidak jauh. Ini masih mobil bekas. kondisinya bagus. Saya akan membelinya untuk Anda hanya 40 ribu yuan. Jangan salahkan aku. Ayah, tidak punya keahlian, Chen Baoguo mengikuti Hagen meminta maaf. Mendengarkan kata-kata Chen Baoguo, mata Hagen tiba-tiba menjadi lembab, Ayah, mobil ini sangat bagus. Saya bisa mendapatkan uang sekarang, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ya, saya yakin itu saya dapat melihat Anda pergi bekerja dengan ketenangan pikiran. Sekarang, selama Anda bekerja keras, Anda akan memiliki segalanya di masa depan. Chen Baoguo mengangguk dan menyemangati Hagen. Hagen awalnya ingin pergi bekerja selama beberapa hari, tetapi dia menemukan alasan untuk tidak pergi. Karena pergi bekerja akan mempengaruhi kultivasinya terlalu banyak, tetapi sekarang dia tidak berani berpikir untuk tidak pergi bekerja. Jadi dia hanya bisa pergi. Bekerja sementara untuk menstabilkan emosi orang tuanya. Keesokan harinya, ketika Hagen mengendarai cangan bekas ke perusahaan, dia diejek oleh sekelompok orang seperti yang diharapkan, tetapi Hagen tidak peduli. Dan Wang Hanhan juga menutup telinga untuk kata-kata semua orang. Pada saat ini, hatinya sangat bahagia. Bisa duduk di kopilot setiap hari, pergi bekerja dengan Hagen, dan pulang kerja adalah kebahagiaan. Hagen, kamu harus datang dengan semua akun hari ini, atau kamu akan keluar dari sini. Tidak lama setelah dia mulai bekerja, Cui Si Wan menemukan Hagen dan memerintahkannya. Apa yang terjadi tadi malam, Hagen, yang sangat dibenci Cui Si Wan, memukuli dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, Cui Si Wan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Hagen memandang Cui Si Wan dengan dingin, tetapi mengabaikannya, tetapi Wang Hanhan sedikit cemas. Menir Cui, dengan begitu banyak akun, bagaimana mungkin berater Hagen memintanya dalam satu hari? Apakah kamu tidak mempermalukannya? Hagen tidak berbicara, tetapi Wang Hanhan mengeluh tentang Hagen. terima kasih telah menonton!